Sama dia, ngeluk baik mungkin seperti apa sih menurut dia akhirnya menemukan pasangan? Tambatan hati ya, juga enggak, dibilang jauh-jauh bawah juga enggak Ya komunikasi, ya WhatsApp iya, kelepon iya, ketemu jarang Ya gue termasuk salah satu orang yang happy, akhirnya dia bisa menemukan tambatan hatinya Enggak seorang diri lagi, tidak dihujat sana-sini lagi dengan berita miring gitu kan Namanya hidup itu kan kita gak bisa lempeng-lempeng aja, namanya goda tuh ada aja dari mana aja Ya malah sekarang gue nih yang merasa sedih, oh yang lain udah pada punya pasangan, gue belum gitu Tapi lu sendiri gak sih? Gue tau aja pacarnya, yang kali ini sih baik sih Berarti kenal sosoknya dong? Kalau kenal enggak, tapi kan dia pernah ada di ruang melingkup yang dimana gue bekerja di pekerjaan yang sama dulunya, jadi tau Tapi nih lu sebagai seorang yang lebih pengalaman, sering kasih tau Ayu gak sih? Kasih tips gitu ke Ayu Enggak lah, Ayu udah dewasa kok dia, dia pinter juga kok orangnya Maksudnya dia tau lah mana yang baik, mana yang tidak Dia tau mana yang bisa membahagiakan dirinya, mana yang enggak Jadi tadi juga gue ketemu, gue bilang kongres ya gitu, dia doain, dia pasti didoain Tepan sih tadi? Hah? Tepan? Kawinnya? Wah gue gak tau kalau nikahnya Tapi pasti dihutang lah Tapi ada sedikit bocoran dari Ayu mungkin Bocoran apa? Bermikahan, terus minta Ayu gak cerita, tadi ketemu gak cerita sama nikah sih, cuma lagi jalan aja Tapi kalau mau nikah langsung kayaknya kecepetan, belum pernah sama-sama lain Awal asmaranya gimana nih? Oh enggak, dikenalin sama temennya katanya Dari dokter Oh kerjanya apa sih, kalau boleh tau dia? Oh gue gak tau, tapi yang gue tau, pokoknya Karena gue kan hampir rata-rata tau nih laki-laki Indonesia Kalau udah ketengar lagi kuping gue pasti buruk gitu kan Selama ini tuh yang Ayu deket sekarang tuh gak ada, gak ada apa Gak ada macem-macem, jadi gue bilang, wah ini bagus sekoyung gitu Ya, doain Berarti dukung ya berarti ya? Dukung lah, kalau temen-temen lagi masa gak lo buat dukung? Tunggu usaha? Eh? Tunggu usaha? Eh? Iya, tapi cuma keluarga sekat diundang atau curing harga kabar itu gitu? Enggak, Ayu kalau gak salah kayak gitu-gitu, dia kan warnanya gak terlalu terbuka Jangan aja nama gue, sama yang deket pun kayak Kak Ruben atau Kak Igun juga gak mungkin gak cerita Dia seorang pengusaha kali ya? Pengusaha kali ya? Gak tau juga gue Gue belum terlalu mendalami banget sih Gue kalau liat Ayu, Ayu kan sama ini sendiri Gila dia deket sama siapa, netizen ngomongnya bagaimana Yang sekarang dia lagi bahagia, ya gue support aja kebahagiaannya dia Ketimbangan Ayu kalau nyari pasangan seperti apa sih? Oh, Ayu sama kayak gue Yang penting bisa terima diapa adanya, bisa terima anaknya Kita kan bukan anak perawan yang gak punya anak Gak beda buntut, Ayu satu, gue tiga Jadi harus terima anaknya dulu, baru terima diri kita sendiri gitu Berarti kalau ngeliat pesikisnya Ayu seperti apa dengan pasangannya? Ayu happy, Ayu happy Happynya seperti apa? Ya happy aja dia, dia... Beda lah, beda kalau sama punya pasangan sama belum punya pasangan kan beda Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya cuma ribet Tapi saya ada indika nanti nih, kira-kira apa yang akan dikasih ke Ayu nih? Gue ngasih hadiah? Ya Oh, gue gak tau Kalau bukan Kak Igun aja, Desember minta hadiah tas Hermes Gue gak tau Ayu minta apa Tapi gimana nih? Banyak teman, pasti banyak penuluran juga Kalau gue itu orangnya emang dari dulu seneng aja bahagiain orang gitu Supaya apa ya Ya kalau buat gue pertemanan itu gak bisa diukur dengan apapun sih Soalnya kadang-kadang kan gue juga suka gampung mereka nih Kayak Korubet, kadang-kadang gue sepatu aku setengah 12 malem diangkat, kaya Igun Jadi buat gue kalau gue ngasih satu barang itu, ya itu bukan karena apa-apa ya Karena emang rasa sayang gue aja Kayak ke Kapitri, ke semuanya, itu rasa sayang gue aja Jangan lupa subscribe ya